Baik teman-teman Ketemu kembali dengan gue Joel Kriwil dan Senang sekali Saat ini di rumah gue udah Kedatangan seorang praktisi Hipnotis Langsung aja dia namanya Bastian Pionit Ada pionit ya Bastian Pionit Bastian kamu itu jadi Kalau hipnotis orangnya disebutnya apa? Praktisi bang ya Kalau gitaris Kalau hipnotis orangnya Hipnotizer Hipnotizer Bahasa panggungnya Setau aku ini ya Mohon maaf dikoreksi kalau aku salah Kalau hal-hal yang berbau hipnotis Yang setau gue kalau di acara-acara TV itu Semuanya banyaknya settingan Mungkin kebutuhan Kebutuhan acara Nah sebenarnya Hipnotis sendiri itu Seperti apa sih Beneran apa Enggak atau gimana sih bas Ceritain deh Nah hipnotis itu sebenarnya Bener bang Jadi kalau untuk Yang real hipnotis itu Kebanyakan off-air bang Gitu Off-air maksudnya? Ya Kayak Yang gak disiarin On-air gitu Jadi kalau misalkan hipnotis itu Cenderung kita sesuai dengan konsep Kalau yang di TV-TV ada acara waktu itu ya bang ya Buka aib dan lain-lain itu Mungkin kebutuhan TV gitu bang Jadi kita gak bilang apa-apa Itu kebutuhan TV Ilmu hipnotisnya itu sebenarnya ada bang Oke Karena saya bagian dari satu instasi yang namanya IBH bang Apa itu? Indonesian buat hipnoterapi Boleh kita cek Nah ini ada kartunya bang Oke Itu juga di kamera Nah ini ada member bang Jadi saya dapet member ini Nah disini ada Nomor regist saya Kalau dicek di IBH Nomor regist ini di Google Keluarlah Praktisi hipnotis di Bogor Yang megang itu namanya Bastian Jadi seperti itu Istilah kata kalau dokter Dia termasuk anggota ID gitu ya Iya betul lah Anggota ID nya Jadi ada anggotanya Baru tau lah ya Terus Oke kita balik lagi ke hipnotis Hipnotis ya Hipnotis adalah Cara berkomunikasi dengan alam bawah sadar bang Oke Jadi ada dua cara kita berkomunikasi Verbal dan nonverbal Oke Nah berkata-kata dengan alam bawah sadar Iya Nah pertanyaannya adalah Kalau kita ngomong seperti ini kan Kita komunikasi Kita menggunakan otak kiri bang Oke Analisa logika ya kan Nah kalau hipnotis itu Lebih cenderung main di otak kanan Imajinasi dan spiritual Gitu bang Oke terus Iya Nah bagaimana cara proses hipnotis itu terjadi Kita harus membebas Atau critical area di pikirannya itu kita bebas Kita hilangin saringannya Maka saringannya gak ada Dia akan masuk Suggesti kita Ketika sugesti kita udah masuk Udah Itu akan jalan hipnotisnya Ya masuk apa aja bang masuk Nah itu misalnya Informasi gak bisa disaring gitu Apakah setiap orang bisa di hipnotis? Setiap orang sebenarnya bisa di hipnotis bang Nah ada yang gak bisa di hipnotis adalah orang yang critical areanya kuat Atau critical area apa? Biar Critical area itu adalah Blockingan bang Jadi Merasa punya prinsip sendiri Merasa punya Pokoknya Ya Kepribadian yang istilahnya Kuat gitu bang Oke Tanpa bisa dipengaruhi Jadi saya kayak gitu Intinya adalah Yang gak bisa dipilih Ada orang yang gak mau diatur bang Kayak gitu Berarti gue ini termasuk orang yang gak bisa diatur dong Gak tau deh Abang pernah di hipnotis sebelumnya Nah ini kan Ada cerita nih Pada satu acara di televisi Di MNC waktu itu Kalau gak salah Ada Ferdian Oh Ferdian Itu member IBA juga Itu senior saya mungkin dia Nah Tanya deh Ferdian Dia inget deh kayaknya gitu Waktu itu Acaranya malam gitu Terus kemudian Pada ada satu segmen Dimana Pengisi acara Mau di iniin Di hipnotis Atau gimana lah gitu Tiba lah Di belakang kan disiapin Gitu lah ya Gitu Oke bang Bang riwil gitu-gitu Mau gak Yaudah mau gue gitu kan Udah gue santai gini Yaudah aku tes dulu ya Gini-gini Dites sama dia Aku lupa deh Waktu itu pake alat Atau gak aku lupa Nah Kemudian Dicoba Terus Wah Gak bisa nih gitu Pokoknya gimana gitu loh Susah Itu karena itu ya Blok itu Iya Blokinan Jadi bang riwilnya Tipe kali orang yang Ya mohon maaf nih Kita koreksi Gak apa-apa Makanya orang yang gak mau diatur Terus juga punya prinsip Sekalian punya prinsip kuat Udah gak mau digagung-gagung Gitu bang Gak mau ini yaudah ini Gitu Kekal gitu kasarnya Itu gak bisa diapa-apain Harus Padahal gue mau waktu itu Harus dicari kelemahannya Kayak misalkan Abang lebih Lebih nyamannya dimana Kalau Posisinya jadi Bukan hipnotis Jadi hipnoterapi bang Oh Apalagi itu Apalagi ini Gitu bang Hipnotis itu kita bisa Memaksa seseorang Untuk terkena Tapi kalau hipnoterapi Adalah dimana ketika Orang itu udah Sukarelawan Udah deh pasrah deh Nah kita gali dulu Informasinya Abang pernah nyaman dimana Misalkan Gue pernah nyaman nih Di pantai Ya udah bang Flashback lagi ke pantai Nah abang kan otomatis Tubuhnya ketika Otaknya ketika Memikirkan atau mengingat Pantai Tubuh akan memberikan reaksi Relax Di situ abang kena Jadi critical area abang Hilang Gitu Buat terapi ya Tapi kalau buat dikerjain Gak bisa Punya blok yang Gak kuat gitu Jadi gitu Iya bang Bisa mundur lagi yuk Gitu Hipnotis sendiri ini Sebenarnya Adanya sejak kapan Bas? Hipnotis itu Wah udah lama bang Dari jaman apa Misalnya gitu Ya setau saya Dokter James dulu Capa ini dokter Jamesnya Dokter James itu adalah Ya pelaku hipnotis juga Dia untuk Pengobatan bang Di mana orang Indonesia Bukan luar Mana negaranya Ya takut lupa deh Pokoknya negara luar Gak Sebenarnya gak baca artikel lagi Lupa Fokusnya saya ke perform aja gitu Oh iya iya Dokter James Dokter James Sampai di Indonesia dikenal Dari tahun berapa Dikenal di Indonesia Wah lu 19 berapa Pokoknya setahun Ya sekitar itu loh Lupa lah saya Harus baca artikel dulu nih Iya 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 Tapi ngomong-ngomong Kamu ini kan Ya terhitung Aku bilang Masih muda lah ya Gitu ya Kenapa bisa Memutuskan untuk Menggelut di bidang Menggelut di bidang hipnotis Jadi gini bang Awalnya itu Saya pesulap bang Serius nih Pesulap kayak yang Di panggung-panggung Kawinan Atau acara-acara gitu Iya Sampai bawa kartu juga nih Makanya kemana-mana Bawa kartu wajib gitu bang Ini properti utama Dari pesulap Iya pesulap Nah Oke terus Sulap itu saya dulu Di umur Sekitar Kelas 6 lah Saya suka Sama sulap Terus saya nonton Mulai dari David Coverville Di Indonesia itu Dulu ada Dwi Montero Dwi Montero Terus banyak Master Daddy mah udah terkenal Dulu Saya pernah beli CD Master Daddy tuh Yang masih rambutnya Itu kan Di model Itu CD aslinya itu Tahun berapa ya Itu Pokoknya mahal deh Audio doang Atau ada gambarnya Ada gambarnya Itu yang Waktu dia buka trik itu Lima trik itu Tiga ratus ribu Dis Asli loh Asli Itu gak ada bajakan dulu Buset itu Tahun berapa itu Dua ribuan berapa Lupa bang Buset Dari situ Kamu memutuskan Untuk jadi Pesulap atau bagaimana Ya Dari situ tuh Saya mulai Mungkin dari 2005 Itu Kalau yang kecil mah Waktu dari kelas 6 Kita main sulap-sulap Biasa gitu Gak dapet ilmu lah Udah 2005 ke sana Mulailah muncul Banyak tuh Sulap-sulap Yaudah Kita pelajarin Beli CD-nya Om Deddy Ketika dia udah dibeli Pelajarin-pelajarin Kita ulik sendiri bang Akhirnya Yaudah lah Ngerasa Jenuh Karena apa Ketika kita manggung Kita harus bawa properti Gitu bang Apalagi sulap Kalau misalnya gini Bas Lu bisa gak munculin Apa namanya Motor atau mobil Bisa Cuman mahal Biayanya bang Produksinya Produksi kita mahal Buat propertinya segala macam Iya Itu minimal aja bang Kita munculin motor itu Properti ya Belum-belum budget Itu 15 juta Belum kita nego ke IONya Atau Ya pokoknya Sekitar 45 juta Aku Makanya Aku gak mau sebut Tapi aku lihat Waktu di acara Broadcast Itu ya TV itu ya Itu gila Ada seorang Itulah istilah kata Yang itu Pelaku itu Udah terkenal gitu Buset Persiapan dan propertinya Wah luar biasa Apalah dan berikut Rahasia-rahasianya lah Buat di panggungnya itu Ini mah udah kayak show besar Kayak gitu Nah Sekarang gini deh Hipnotis kita balik lagi deh Balik lagi ya Belum selesai juga ceritanya tadi bang Lanjutin Lanjutin ya Jadi Dari sulap saya jenuh Oke Ketika saya perform Saya selalu bawa alat Bawa alat Nah muncul lah dulu Master Romy Rafael Tau Main hipnotis Terus saya lihat Saya pelajarin Kenapa sih orang bisa diginiin Beliau aja bisa Kenapa saya gak Oke Saya ulik Saya ulik Akhirnya Lihat video beliau Saya pelajarin Bisa Oke Oke Bisa otodidak Oke Bisa otodidak Itu di tahun 2011 Mulai hipnotis bang Wow 2011 Mulai hipnotis Otodidak Terus saya pelajarin Nah Delalanya bang Ketika saya 2011 Bisa hipnotis Baru sebulan Iya Perusahaan onda Kontrak saya Honda motor apa Honda mobil Honda motor Wih hebat Dicipta Mustika Bandung Hebat Terus 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 Nah dari situ Saya melatih hipnotis saya Di jalan Di jalan itu Dalam arti Roadshow Ke 28 kota Di Jawa Barat Maksudnya Berkaitan dengan Honda itu tadi Iya Dari Honda Lanjut Ketika roadshow Saya pelajarin Setiap daerah orang itu Karakternya beda-beda Oke Dan disitu saya menemui Ketika saya bertemu Seseorang Saya punya intuisi yang kuat Orang ini tipikalnya visual Udah langsung kita kejut Dia tidur Jadi kayak gitu bang Jadi harus Ada pengalaman yang kuat bang Gitu Istilah kata jam terbang Jam terbang Hipnotis Belajar hipnotis mau Sehari dua hari bang Yang bener lo Bisa Bisa hipnotis Tapi untuk menjadi Master atau intuisi Kita bisa terbuka Perlu waktu Dan proses yang panjang Hipnotis ini ada hubungannya Sama magic-magic gak sih Dibilang magic Ya memang Goib gak kelihatan gitu bang Apakah suges 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 Oke Contohnya kayak gini bang Kita bahas gini ya Ada Kalau di Sunda itu Erep-erep bang Kayak ketindian maluk halus Tau Oke Erep-erepan kalau jawab Ketika kita Seperti ketindian maluk halus Kan Kita berimajinasi Bahwa yang nindin kita itu Makhluk besar Di pentinggi Sebenernya gak kayak gitu bang Nah kenapa bisa terjadi Erep-erep Karena oksigen kita Tidak balance Jadi otak kanan itu 88% Gelombang oksigennya Kiri 12% Nah disitulah Alam bawah sadar kita terbuka Halusinasi kita muncul Padahal itu gak ada setannya Yang munculin adalah Informasi database kita Selama hidup kita ini Pernah nonton maluk gak Disitu maluknya akan muncul Kalau gak pernah nonton maluk Berarti gak muncul Gak muncul Tapi ya pasti muncul Karena pembudaya kita ya Itu Dekat dengan itu Dekat dengan mistik Kuat Kuat dengan mistik Dengan kata lain Bahwa Kalau ada cerita tentang Atau dilihatin Makhluk-makhluk goib Itu sebenarnya Kalau secara Golongan lo gini Hypnotizer Atau Secara logika Itu sebenarnya gak ada Atau gimana Nah pandangan kita nih Oke ya Ini kita bahas Pandangan hypnotizer Atau praktisi hipnotis Beda lagi dengan Pandangan praktisi spiritual Kita bicara praktisi hipnotis ya Bukan praktisi spiritual Nah kalau di praktisi hipnotis itu Persepsinya adalah Makhluk itu adalah zat bang Oke Zat yang tidak mempunyai bentuk Nah kita Yang membentuk zat tersebut Sehingga menjadi Bentuk Makhluk Yang menyerahkan Contoh kayak gini Kita bahas aja lah Makhluk Atau saya tak Ah ya makhluk lah ya Makhluk yang kasat mata Di Indonesia Dan di luar negeri Beda bang Beda 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 Ya kan Gak mungkin abang Tiba-tiba disini Kesurupan Serigala Atau kesurupan Dracula Gak mungkin bang Karena gak ada datanya Gak di Inggris Iya Mungkin kesurupannya Yang makhluk-makhluk Indonesia aja Nah begitu juga Orang luar negeri bang Orang luar negeri Yang Apa namanya Sugestnya ke Dracula Gak mungkin dia Kuntilanak Iya Gak mungkin Jadi balik lagi bang Pikiran kita yang ngebentuk Makhluk tersebut Gitu Contoh kayak gini Saya takut nih Jalan di tempat gelap ya Terus takut Jalan takut Terus tiba-tiba Pikiran kita Ada yang putih Loncat-loncat nih Pikiran nih Pocong Terus kita lihat Pohon pisang itu sama Kayak dia Kucuk-kucuk mata Tiga kali baru Jadi pohon pisang lagi Itu sugest kita bang Iya Aku Aku sepakat Aku sepakat itu Karena Sama gitu ya Tadi dibilang rep-rep kan Kalau di Jawa gitu ya Itu Aku Sering Bukan rep-rep Tapi Mencoba gitu Kok gue jadi kepikiran Makhluk ini Makhluk ini Ketika Ganti posisi tidur Gak ada Gak ada masalah Padahal Tempat sama Kondisi gelap sama Dimanapun itu Kayak begitu Jadi Dengan kata lain Kalau golongan hypnotizer Menganggap Bahwa kalau cerita-cerita Mistis Atau goib Yang berbau Horor Itu sebenarnya Suges Hasil dari Bentuk pikiran Sadar dan bawah sadar kita Jadi gak ada alasan Kalau setiap orang itu Ada kuntilanak Pake acara takut Gak ada ya Kalau di orang-orang Karena kan kita Udah analisis sendiri Ya jangan jodoh-jodoh Gini Orang surupan nih A, B, C, D Lima orang surupan Setanap pasti beda-beda Karena otaknya beda-beda bang Gak mungkin sama Gitu bang Ada yang kuntilanak Ada yang pocong Ada yang Bukan dakulai Sorry Ada yang Ya setan lain Kayak gitu bang Beda-beda Gitu Yang selama ini kamu Alami itu Ada penemuan yang terbaru Gitu Apa? Misalnya Ketemu maunya Niatnya hipnotis Kamu Di awal sebelum kita Shooting ini Tercerita ada orang Takut kucing Oh itu hobi ya bang Ah itu beda lagi dong Beda lagi Hidupnya hipnoterapi itu bang Habis ini Habis ini kita masuk Berarti pokoknya Semua yang dilihat Apa dirasakan orang Kesurupan Itu tergantung Dari latar belakang Pemikirannya Iya betul Gitu Kejawab deh sekarang Pertanyaanku selama ini Jadi kayak gini bang Contoh ya Ada di satu daerah Ya Padepokan A lah ya Nyambet dong Ya Karena dulu saya juga Ya apa ya Belajar gitu Bukan belajar Seneng juga gitu Oke Ngeliat banyak pedepokan Seperti kunjungan Kunjungan gitu bang Otomatis Si Yang pelaku nyambet itu Kan punya database Tentang si maung Maka dia kan Kesurupan jadi maung Gitu Ngegerung dan lain-lain Gampang caranya bang Kalau palsu atau enggak Tanya aja Wah Yang ini suka apa Kopi Kita buatan yang kopi Yang panas ya Siram yangnya Langsung bingsan bang Sadar pura-pura Nah itu bohongan gitu Kalau yang beneran Beneran ada Beneran ada juga Beneran kesurupan maksudnya Beneran kesurupan Dipada epokan Nah itu ahlinya yang bisa menjelaskan Orang spiritual Jadi seperti itu Nah kita Ngebahasnya adalah Orang kesurupan bohongan itu Bisa ketahuan dari Analisis hipnotis Gitu Ini kita bicara Orang kesurupan yang bohongan ya Iya Yang banyak di konten lah Iya Kalau kesurupan yang beneran Itu yang bisa Apa namanya Menganalisis itu Adalah yang ahlinya spiritual Jadi seperti itu Betul Ini kita ngomongnya Ini ya Acak gak masalah ya Gak apa-apa aman Karena baru ketemu abang juga Langsung dibikin video nih Luar biasa Aku tadi juga ini Apa pemikiranku Lah Pesulap Kan itu Gue pikir lu musisi Ya temen Ada temen kita yang Temennya dia gitu Dia anak musik Aku pikir dia sama gitu loh guys Gitu Ternyata ya Seperti Bastian ini Hypnotizer Gini Aku tadi mau nanya apa ya Gini Sebelum kita lari ke Fobia Hypnotizer Dengan pelaku spiritual Oke Tadi barusan aja Kamu udah ceritain Nah kalau Anak indigo Apakah itu Halu Ataukah memang ada Namanya indigo Yang dia katanya Bisa Ngeliat Ah lu ini Ada yang ngikutin Makhluk A Makhluk B Makhluk C Kalau dari sisi Hypnotizer Nah ini bakal jadi Kontroversi banget Terserah Soalnya tapi kan logika Kita main logika Kita main logika Persepsi orang beda-beda Opini Iya betul Gimana Jadi banyak yang mengatakan Orang indigo itu Kalau di islam Kita bicara islam Itu adalah Penyakit Karena apa Dia ditempeli energi Sehingga energi itu Konek dengan energi Lainnya Sehingga dia bisa melihat Makhluk-makhluk Yang kasat mata Jadi seperti itu Oke itu di dalam Dunia keislaman Nah kalau di dalam Dunia indigo itu sendiri Ya karena dia yang Tahu sendiri Gitu Oke di dalam Kaca mata hipnotis Halusinasi Yang dibuat-buat Karena Ya mohon maaf Gitu loh Aku Aku sih Bukannya kontra Tapi Terkadang aku berusaha Apresiasikan Apapun kepisahan Seseorang Cuman Kadang Nah Kok istilah kata Sama gitu Bahasa yang digunakan Sama Iya Pendekatan-pendekatan Itu sama Ketika seseorang itu Misalnya tanya Tentang saya pribadi Atau siapa temen gitu Aku jadi mikir Kayak Ini apa sih Lu berusaha masukin Suggest lu ke gue Atau gimana Yang gue rasain sih Gitu Bas Kayak Waktu itu Verdian Nganu gue Apa lu susah banget Cuman kayak gitu Eh Ver gue pengen Gitu Iya tapi lu susah Gini-gini Waktu itu Kalau gak salah Bilangnya Lagi main Lagi kumpul-kumpul Bukan di acara Bukan Persiapan Gitu Ah lu susah Bener-bener Gitu Aduh gagal deh Gue gitu Padahal gue pengen Banget Bas Gitu Bener-bener Oh jadi Intinya Oke lah Aku ngerti lah Maksud gue Nah sekarang Kamu sendiri Sebagai hypnotizer Apa nih Visi-misi lu Kedepan Selain lu Biasalah kerja Untuk perform panggung Apakah kamu Buka praktek Untuk masuk ke Fobia-fobia itu tadi Orang bisa datang Ke lu Untuk berobat Iya Kita buka bang Jadi gini Sekarang kan lagi Musim panembi ya bang ya Udah beberapa tahun ini Dua tahun Job manggung itu Ya gak stabil lah Ada tapi gak stabil Gak seperti yang lalu-lalu Jadi Kita larinya Kalau hipnoterapi Dulu Sekarang ini Bukan ke panggung lagi Tapi ke hipnoterapi Panggung masih ada Kemarin juga baru perform Panggung kita masih ada Kita pertahankan Konsep juga kita perbarui Terus juga kita sekarang Lebih lari saat ini Itu ke hipnoterapi Sama pembelajaran hipnotis Kita ngelatih juga bang Buka kelas Buka kelas Untuk Ini hanya masing-masing Untuk kebutuhan masing-masing Iya kebutuhan masing-masing Kayak gini Ada disini Muri saya yang Yang setia banget Nama saya Dia buat Ngebekam Hipnotis buat ngebekam Jadi hipnoterapi Buat ngebekam Apa urgensinya Bekam butuh hipnotis Oke Nih Seru nih Pertanyaannya kan Gitu Ada orang yang Fobia takut jarum suntik Sama darah Dihipnotis dulu Baru dibekam Gitu bang Karena dia Dia gini Sorry saya potong lagi Bang Karena dia Sebelum belajar Hipnotis Atau hipnoterapi Menemui kliennya Takut darah Takut disuntik Terus juga punya Ketakutan yang kuat Nah dia belajar Sama saya Yang namanya Adi dia Kang Adi itu belajar Nama saya Jadi Misalnya gini Di kontak dulu nih Di whatsapp Gimana Mau dibekam gak Mas saya takut jarum suntik Gak apa-apa Kita hipnoterapi Di hipnoterapi itu Selesai Langsung dilihatin jarum Disuntik Aman kan Biasanya aman Langsung di Dicop semuanya Darahnya dikeluarin Semuanya Dicolokin jarum dulu Oh kepentingannya Untuk itu Berarti kalau Kamu guys Semua kalau Ngelihat video-video Kemarin Jaman vaksinasi Ada mau divaksin Lari Wah itu sampe Di PKM Yang badannya gede Ada aparat juga Lucu kelihatannya Itu harus diprotes dulu Iya harus bang Karena apa ya Ya Apa ya Pikiran itu Gak harus memandang Badan gede bang Iya Badan kecil Kalau nyalinya gede Wah luar biasa Gitu bang Jadi intinya adalah Power di tubuh kita Ya Bawas alam Bawas sadar Gitu bang Satu lagi nih Siap Menghipnotis orang Supaya bisa move on Lupa sama mantan Sering gak dapet ke lain Gitu Bisa dong Bukan bisa lagi bang Wah pengalaman banyak bang Anak-anak yang galau tuh bang Yang baru lulus Itu Wah Serius Iya nempel terus ke kita bang Minta tolong Untuk ngilangin Pemikiran dia terhadap pantan Gitu Karena disakitin sama cowok Karena cewek itu kebanyakan Kinesetik Yang gak cowok Gak cewek aja dong Iya Yang saya temuin Yang saya temuin Apa namanya Yang Cewek itu Kinesetik Apa itu Kinesetik itu adalah Tipe kalnya perasa Sensitive Tachi Tachi gitu Iya Jadi kayak misalnya Kalau mau ngedapetin nih cewek Ya dirayu dulu Sentuh dulu hatinya Itu nyanyian sentuh ladian Tepatnya itu bener Bener bang Jadi ketika dia sudah nyaman Baru kena Apalagi kalau hipnotis Buat hipnotis cewek Wah itu gampang banget Serius Gampang ya Serius gampang banget Karena dia lembut Dia lembut Masukin pelan-pelan Cari hobinya apa Makanan kesukaan apa Terus Berikan perhatian Ya Tiga hari udah jadi pacar bang Buat sih Lu suka modus ya Kali-kali-kali Lu gampang banget dong Dapet cewek berarti bas Iya Istri saya bang Istri saya bang Bukan hipnotis bang Di program bang Eh bininya pastian Sadar Belum sadar Anak dua nih Sampai anak dua belum sadar Ya mudah-mudahan Jangan sadar Sampai kakek-kakek Menjadi gini bang Kenapa saya program Saya program Saya niatin Ya tentunya kita dengan Dengan apa namanya Kepercayaan kita juga Ya Allah saya yakin Tahun ini mendapatkan Istri Udah Tiba-tiba ditemuin Di satu pengkajian Adalah pengkajian Ya Bukan pengkajian Ilmu agama Ada cewek satu Terus saya liatin tuh Muka itu Terus saya tembak langsung Saya yakin jadi pendamping kamu Udah itu aja Los pulang Seminggu Diketemuin lagi Maaf Allah Dut Minta nomor telpon Dari seminggu itu Saya minta ke rumahnya Dan langsung saya Tunangan Tunangan dulu Cewek itu kaget Istri saya kaget Top Top banget Saya begitu cepatnya Buset Ya karena kita udah niat Udah di program Dia mau Nah Setelah satu minggu Kita udah tunangan Orangku saya bawa Ya udah Udah lah Rame-rame Pulang lah Kita kerja masing-masing Saya perform Biasa Intertain lagi Dia waktu itu Kerja di satu perusahaan Kemudian itu Saya minta waktu Setengah tahun Langsung nikah Pacaran gak bang Pacaran cuma Sayang Telepon aja bang Karena saya di luar kota terus Terus gitu Jadi seperti itu bang Luar biasa Berarti ini sosok Hypnotizer yang positif Gak digunain untuk hal-hal yang aneh-aneh Nah Satu lagi Kita bahas modus ya bang Satu lagi Abis itu udah deh Gak apa ya Masih ada waktunya ya Tadi Tentang Move on Lupa mantan Ude Terakhir Dengan majunya Pergembangan zaman Dan kemudian Banyak juga Orang yang terimbas Pandemi PHK Sehingga Angka kriminalitas Naik Ya Ada bentuk kejahatan Yang dari dulu sampai sekarang Itu namanya Gendam Itu kan kayaknya Sama kayak Hypnotis deh ya Oke Siap Itu gimana Ceritanya Bisa digunakan Kejahatan loh Digunakan kejahatan Oke Kata gendam itu bang Gendam itu mungkin Kata Apa ya Klasik bang Dari zaman orang-orang Zaman dulu Tapi sebenarnya Yang digunakan adalah Hypnotis bang Nah iya makanya Hypnotis gitu Jadi bukan Ada juga mungkin Ini cerita orang-orang Zaman dulu ya Saya belum pernah menemukan Orang yang bisa gendam ya Kalaupun itu memang ada ya Kita hormati gitu Karena kan kita belajarnya Memang basicnya ya Ya ilmiah gitu bang Kalau misalkan pun Itu ada ya Itu hak mereka Tapi ini denger cerita Dari yang Ya lalu-lalulah Pendahulu saya Itu kalau kita mau Menggendam seseorang Kita ritual dulu malem bang Ya ritual malem Paginya Baru kita melakukan Eksekusi Itu pasti kena Gitu Jadi dia nyerangnya Ya langsung keroh Gitu bang Dengan energi Goib maksudnya Energi goib Spiritual gitu Jin-jin Beda ya berarti ya Beda bang Dengan hipnotis Yang begitu Ilmiah dan logika Itu tadi ya Ilmiah kapan aja Dimana aja bisa Mau lagi makan Mau lagi ngobrol Pokoknya Kalau hipnotis Udah ngobrol Satu dua menit Ditepak Udah pasti sare Kalau bahasa suna Tidur Jadi kayak gitu bang Set Lihat tisu Dibakar Plak Asetingan Oh iya Mulai Mulai-mulai Itu menyaoran Menyaoran Lu jangan tisu Dibakar Rumah Sayang bang Ya ya Mbak Sian Kayaknya udah banyak nih Udah komplit ya Sebenernya masih banyak banget Masih banyak ya Gampung Gak muat nih channelnya Tapi gak apa-apa yang terpenting Ada part dua mungkin Kalau nanti aku samperin deh Ketempatmu Siap-siap Untuk mengetahui Lebih lanjut Tentang bekal Tentang hipnotis itu sendiri Tapi anyway Terima kasih udah main ke tempatku Bastian Pionit Youtube saya juga Bastian Pionit Tolong semuanya Di subscribe yang banyak Untuk channelnya Bastian Pionit IG-nya juga Bastian Jadi Bukannya Pionir ya R-nya itu diganti T P-I-O-N-I-T Iya Pionit Apa sih artinya Pionit Artinya adalah Ketika Pionir itu kan Pelopor Penggagas Pokoknya Yang pertama Pertamalah ya Nah Kalau Saya kan orang Betawi nih bang Betawi Sunda ya Siap Saya ganti R-nya itu Kenapa gak diganti T Kalau orang Ini apa nah Betawi itu Terus-terus Jadi Pionit itu adalah Pionit itu adalah Seorang Bastian Penerus Gitu Cuma ganti huruf T aja Terus-terus Kalau Betawi kan T itu terus ya Jadi Bastian Penerus Hipnotis Gitu Top banget Yang penting Pokoknya sukses terus Buat Bastian Pionit Semoga Apa ya Memberikan Pencerahan Kita semua Tadi penjelasannya Dan di dalam kerjaannya Sebagai hypnotizer Bisa membantu Bisa membantu Semua orang yang Membutuhkan Pertolongan Amin Amin Thank you Siap Siap Teman-teman Itu tadi Ngobrol-ngobrol Sampai bersama Seorang Hypnotizer Bastian Pionit Saya Undur diri Jules Gribil Dan Bastian Pionit Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa Subscribe Like dan komen Sampai ketemu Di vlog berikutnya Bye